Sekitar 900 personil kepolisian Resor Majalengka Jawa Barat dari berbagai kesatuan langsung dites urin oleh petugas urusan kesehatan dengan pengawasan ketat dari Propam Polres Majalengka. Satu persatu personil kepolisian Resor Majalengka dari seluruh kesatuan menjalani tes urin mendadak yang digelar di lapangan apel Mako Polres Majalengka. Kegiatan tes urin ini sebagai bentuk antisipasi peredaran narkoba di kalangan anggota kepolisian Resor Majalengka pasca terungkapnya kasus narkoba yang menjerat Kapolsek Astana Anyara, Bandung. Polres Majalengka melaksanakan tes urin secara mendadak diawali dengan Bapak Kapolres, Wak Kapolres, para Purwira, Bintara, Polres Majalengka, dan seluruh personil polsek kejaran. Atas perintah, berdasarkan TRK Polri, melalui Kadip Propam Agos Polri, seluruh jajaran anggota Polri dilakukan secara mendadak untuk dilakukan tes urin. Anggota Polri, komitmen tidak dipusarkan lingkungan narkoba, baik pengguna maupun pengedahan narkoba.